Penamaan, hanya sekedar penamaan, yang diambil adalah filosofinya Membantu untuk meningkatkan aura kepercayaan diri kalian Mustika itu sakral, dapatnya secara spiritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita di acara ngopi, ngobrol spiritual bareng saya di sore yang indah, cerah Kita jawab pertanyaan kalian yang sudah dituliskan di kolom komentar setiap video-video Nah, saya dibantu asisten saya untuk membacakan dan saya diskusikan Agar menjadi wawasan baru dan bermanfaat untuk kalian semuanya Oke, langsung saja mbak, sambil ngobrol nyantai, dibaca pertanyaannya Oke, ini langsung ke pertanyaannya ya Ki Ki Bagus, apakah batu mustika ular itu tidak berasal dari ular? Waduh, batu mustika ular tidak berasal dari ular Wah, ya jelas, betul Karena batu mustika ular itu, teman-teman, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ular Sama seperti mustika kelapa, sama seperti mustika lipan, merah gelima apalagi Apalagi itu yang ada hubungannya Mustika ikan Ikan Tidak ada hubungannya Mustika ular itu tidak didapat melalui tubuh ular, teman-teman Ada ular, kemudian kalian bunuh atau ular itu mati, di dalamnya kok ada batu, itu bukan mustika Ya, ya saya tidak tahu itu apa, kok tanya saya, masa gitu Jadi gini loh, coba, asisten saya itu sering kok, setiap hari itu ditanyai kayak itu loh mbak, mustika kelapa Ya kan, banyak orang yang tanya Di dalam buah kelapanya Buah kelapa itu loh, kok buah kelapa Nah, logikanya gini, kalau mustika itu kan benda spiritual yang sakral ya mbak ya Satu kota yang jual kelapa itu berapa? Banyak kan Di pasar itu yang jual kelapa juga banyak Nah, kalau di dalam buah kelapa itu ada batunya Nah, bukannya mereka punya mustika kelapa semua Enggak gitu Kelabang pun sama, kalian temu kelabang kepalanya ada batunya Bukan mustika Kalau disebut batu, ya kemungkinan batu Karena sudah mengeras, kelapa juga sama, kelabang sama Ular apa lagi Coba kalian searching di google aja deh Snack stone dari India Wah, mereka malah berburu Karena batunya bagus Sama seperti itu loh mbak Apa itu? Kerang, yang dalamnya ada mutiara Oh iya Kan ada seperti itu Apa nggak ada manusia yang punya mustika di dalam perutnya? Ada, tuh batu ginjal tuh Ya, jadi mustika itu nggak ada teman-teman yang berasal dari Suatu benda secara langsung Mustika itu sakral, dapatnya secara spiritual Penamaan, hanya sekedar penamaan Yang diambil adalah filosofinya Ya, filosofinya Mustika Sulaiman Berarti mustika Sulaiman itu bukan berasal dari Jinjinnya Nabi Sulaiman yang dulu Bukan Filosofinya adalah energinya untuk keberuntungan Membantu untuk meningkatkan aura kepercayaan diri kalian Ketika menggunakannya, kerjanya jadi giat Nggak males lagi Ya sudah, uangnya banyak Lebih beruntung terus Gitu loh Jadi nggak ada hubungannya teman-teman Ya, sekedar itu Lalu istilah kenapa disebut Batu mustika ular itu apakah karena kodamnya kodam ular atau seperti apa? Biasanya Tapi kalau batu mustika ular tidak harus kodamnya ular Saya ada mustika yang kemarin dimahar 16 juta Mustika ular, kodamnya Putri Sancaka Eh, mustika apa? Mustika Lipan ya Mustika Lipan kodamnya ular, ratu ular Nggak ada hubungannya tuh Harusnya kan Ratu Lipan, Ratu Raja Lipan Putri Sancaka namanya Itu kan dari mustika ular kan Kodamnya seperti itu Nggak ada hubungannya Ada juga yang mustika ular Kodamnya malah harimau atau macan putih Oh, begitu Nggak ada hubungannya Jadi gitu teman-teman Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup itu Siki Oke, kalau sudah cukup teman-teman Silahkan tuliskan pendapat kalian Pertanyaan kalian di kolom komentar Saya akan bantu jawab setiap surinya Kita ngobrol ngopi Ngobrol spiritual bareng saya Oke, sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya